guys tapi gak bisa waduh aku digamping ini pasti mati nih aduh oke disini saya hoki mungkin ya apa terlalu gigi siap sebelum kalian nonton video kali ini alangkah baiknya kalian subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya kalau sudah let's go and Zeron Halo guys kembali lagi bersama saya guys gaming tentunya guys oke di video kali ini Hensi akan jelasin item build balmon tersakit di Mobile Legendsnya untuk update terbaru kali ini ya guys oke di video kali ini saya mencoba untuk memakai balmon karena termotivasi oleh seorang pemain RRQ yang sangat hebat guys tentunya siapa ya dia benar R7 Totsumaki guys tentunya Iya dia tak apa hero offline terbaik di Indonesia ya guys tadi offrunner apa Supreme dia itu banyak banget gila sih oke teman-teman pemain RRQ ini yang bernama R7 Oke gini aja kita akan jelasin cara untuk bermain gameplay balmonnya ya guys bisa dapetin maniak dan savek dengan mudah dan cepat ini tempat yang saya pakai Oke yang pertama kali kalian harus beli sepatu dan kemudian tentunya jungle guys agar sepatu kemudian jungle agar apa jalannya tuh cepat dan bisa kabur dengan bencah dan cepat dan item jungle itu penting karena kita memakai Balmon Assassin guys dan untuk battle spell saya memakai Flicker karena agar bisa was-was untuk apa skill satunya tidak bertuburkan dengan musuh jadi saya pakai Flicker saya akan skill satunya nggak bisa tembusin musuh malah jadi nabrak menubruk menubruk oke terobos aja lah anjing lah begini doang kemudian kita akan membeli eh akan menjadikan sepatu rapid boat kalau nggak salah guys yang sepatunya warnanya coklat dan background nya hijau ya kita akan farming farming terlebih dahulu guys senyaman mungkin mumpung ada space yang bagus kita farming farming ambil komang dan ini kebetulan by one offlaner nya lawan Belerik jadi agak bisa barbar sih guys oke sini saya levelnya agak jauh ya guys jadi saya mencoba untuk memberanikan diri untuk menyerang musuh walaupun di kroyok tiga atau dua ya guys karena level hands punya udah level 4 karena waktu tadi land Belerik udah juga mendominasi banget jadi saya beranikan untuk barbar ke itu ice clear Minion Minion 3 Minion ini sangatlah penting guys karena poin level dan uangnya tuh banyak daripada monster jungle nya guys yang gitu aja untuk item apa untuk farmingan jungle kalian cuma beli satu aja guys ya kalau jadi ini nggak usah banyak-banyak guys oke kita sembunyi kita akan ada hati dan keprek langsung guys jadi kesempatan itu kenapa saya nggak pakai skill satu atau skill dua terlebih dahulu karena takut ultinya itu miss karena jaga-jaga biar mm itu nggak kabur gitu pakai flikernya adikan di rumput nggak ada yang tahu kalau misalnya kita ada sembunyi gitu oke di sini aku meng-carry tim dan apa mendominasi kill jadi 220 ini saya kill ya guys kemudian ada kesempatan belerik itu lebih bisa didari tergantungnya memakai oke jadi kita coba untuk mencari kesempatan nuklir Minion terlebih dahulu lagi guys ya oke ini wuh 72 dollar guys banyak banget poin dari Minion kecil-kecil ini yang unyu-unyu Oke kita kan ini kesempatan tidak ada musya jadi saya melakukan objektif gaming yang dimana ini sangatlah penting karena rumahmu legend bukan kill melainkan tower Oke itu aja ini saya nggak berani kalau lawan dua walaupun ada backup sih tapi walaupun levelnya udah jauh banget sih 7 berbanding 4 dan 5 ini aku coba barbar oke dapet guys ini aku coba banyak cuman nggak bisa maksain walaupun levelnya levelnya udah tinggi kalian nggak boleh maksain malah akan jadi mukil ya eh apa terlalu mengejar kill sampai gila banget dan akan menjadi kerugian oke jadi mainnya tenang farming-farming terlebih dahulu mumpung ada space yang bagus buat kalian untuk farming maka pergunakanlah untuk farming ya kemudian ini saya melihat bahwa ada yang free di sini kes jadi aku akan coba untuk ntar telkan sendiri dan ada bak apa wak moskop juga disana momen-memen kita prekes ah levelnya moskop sama aku itu beda banget ya kalau karena menurutku aku tadi dapetin space yang sangat baik sih di awal tadi lawan saat lawan belerik kita akan farming-farming dulu tuh ketika timvek lihat terlebih dahulu core-core kita guys kalau misalnya core kita agak kesusahan dalam menghadapi timvek kita akan coba untuk datang guys jadi lihat situasi aja sih bye woi sini saya bisa solo kill karena masa belerik itu nggak bisa saya kabur guys jadi aku akan coba untuk lakuin hal itu sama kabur Oke disini saya akan tinggalin eh eh monster jungle nya karena terdesak oleh beberapa orang ya tiga tiga orang ini saya mencoba untuk lari karena pasti akan hasilnya akan mati sih kita akan lihat Oke sini mm nya terlalu upset ya jadi makanya dari itu aku coba paksain hal itu disini badang terlalu ambisius untuk mengkil saya jadi ah hahaha malah balik kekil guys nah itu efek dari kita farming dan kita mengganggu mm musuh jadi kita agak lebih dapatin space yang lebih tinggi lah kes jadi biar mantap deh kemudian disini edge udah membuat critical mechanical change kemudian bloodx bloodx oke lanjut oke disini sangat free banget sih mm nya ada di atas karena aku berani banget untuk ambil babi rootnya kita dan kita akan mendapatkan babi hiru oke kita cari-cari musuh lagi ya gangguin lah oke disini saya dapetin 240 gila oleh disini beleriknya tidak melihat saya kalau udah masuk kedalam buff merahnya mereka Aduh jini mau aku matiin tuh belerikas tapi nggak bisa Waduh aku digamping ini pasti mati nih Aduh oke disini saya hoki mungkin ya apa terlalu GG siap menggantikan R7 ini dapat maniak loh ini karena diawal udah mendominasi bagus banget dan keku udah 10 dan sisanya temen keduanya jadi aku berani untuk Barbar lah kesannya Oke karena Balmon ini dulu hero yang sangat dibully di di apa nope di season kemarin kalau sekarang udah dibuff sama Monton Monton baik banget coba enggak cuman Balmon sih ada Cyclops yang udah dibuff di season-season ini sih op banget demiknya agak lebih kerasa dibanding sebelumnya Oke jadi ya lumayanlah hero lama itu dapetin buff ya baguslah menurutku kalau udah dibuff ini tuh kalian cuman farming aja guys ya wes gabus gak usah mikirin orang lain terus farming sampai musuhnya itu enggak bisa dapetin jungle waduh sini teman awal level saya udah level 12 ya guys ini saya coba ganggu-ganggu terus guys karena ngerasa levelku udah tinggi banget wah itu beleriknya salah ulti ya jadi tenang-tenang cuman dulu ini ada kesempatan yang bagus sih guys musuh udah terpancing dan saya akan coba gerakin dan dapat double kill kemudian triple kill guys dan saya fake namanya ya usia teman buljang hands buat yang yang pertama pakai at apa pakai sepatu jalan kemudian abon ini apa jungle item jungle satu biji yang level satu kemudian rapid bot kemudian critical chance dan buat as ketiganya dan keempatnya bod dan sisa keempat dan limanya tuh etem defense guys itu guys semoga bermanfaat guys undeng-undeng kami bahwa tidak sampai jumpa lagi